Bupati-Bupati Harianto memastikan bahwa per tanggal 24 Desember 2021, pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kabupaten Pati telah tuntas. Hal ini sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Pati bersama pihak-pihak terkait agar vaksinasi dapat tuntas sebelum tanggal 25 Desember 2021. Ada pun capain yang dimaksud ialah masyarakat umum 70% dan lanjut usia sebanyak 60%. Kemudian yang lansia ini sudah 59, berapa itu. Jadi masing-masing kurang 1%-1%. Saatnya sudah saya mapping kemarin, saya targetkan sebelum tanggal 24, harus sudah 70% dan 60%. PHK menegaskan sebelumnya memang telah memapping dan mentargetkan penuntasan vaksinasi di Pati. Hal ini dalam rangka mempercepat persiapan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Dengan demikian, pihak K membatalkan memberikan bendera hitam pada kepala Puskesmas, Camat, dan Ramil dan Kapolsek yang pelaksana vaksinasi di wilayahnya tergolong lambat. Kenapa saya mengejar itu? Karena biar bisa memvaksin anak-anak usia 6-11 tahun. Dan Alhamdulillah, saya nanti kalau itu tercapai tidak jadi memberikan bendera hitam pada Kapolsek, Puskesmas, Camat, dan Ramil, Kapolsek, dan semua sudah berjasama. Insya Allah tidak terjadi itu, karena hari ini sudah saya hitung masing-masing Puskesmas, targetnya sekian, targetnya sekian. Diakuinya bahwa berdasarkan data yang pihak K terima, sejumlah wilayah yang angka pelaksanaan vaksinasinya rendah ialah kecamatan Dukuseti, Kembong, dan Tambak Romo. Pihak K menilai memang di tiga kecamatan tersebut sempat kurang adanya kekompakan. Namun, setelah mendapatkan surat dan peringatan hasilnya pun cenderung lebih baik dan meningkat. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!